...membuka acara kegiatan pelatihan PTK bagi pendidik SB. Kami berikan waktu dan kesempatan kepada kasat-kasat pendidik Bapak Dr. Andrus Haji Sundiwana Hr. Kami persilakan, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, serta salam sehat, dan salam silaturahmi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya, Sudiono, kesaklak pendidik selaku penangguh jam kegiatan pada kegiatan pagi ini. Ingin menyampaikan informasi bahwa dari pagi kami melakukan pembukaan untuk acara-acara pelatihan di P2KPT K2 Jakarta Utara Kepulauan Seribu. Dari tendik tenaga pendidikan, kemudian pendidik, secara berestafet berlanjut. Sehingga tadi, pas kita jam 10 rencana untuk pembukaan oleh Bapak Kapus, Bapak Kapus menjalankan tugas yang tidak bisa tinggalkan atau diwakili. Jadi, Bapak Kasembang juga demikian, sehingga saya minta izin untuk membuka kegiatan pelatihan pada pagi ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan kekhususan pada pembukaan pada hari ini. Baik, mewakili Kapus dan juga sekaligus Kasaklak selaku penangguh jam kegiatan, izinkan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, saya ingin menyampaikan laporannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang mahu kuasa. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini, kita masih diberikan umur panjang, kesehatan jasmini rohani, iman dan islam, sehingga bisa bertemu dalam kegiatan pelatihan penelitian jadikan kelas bagi jenjang sekolah dasar di wilayah kota administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Kemudian, tak lupa juga, salam dan salam kita sampaikan kepada jujungan Nabi Muhammad SAW berserta keluarga sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan nanti di Yawmi lahir nanti kita mendapatkan syahmatnya. Amin, ya Rabbul Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga ingin menyampaikan salam amat kepada Bapak Kasubak, Bapak P2KPTK2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Bapak Haji Rahiman, MPD. Hormat kami juga kepada Bapak Kasaklak Tenaga Kepidikan, Bapak Dr. Haji Waluyo. Kemudian juga salam hormat saya kepada Kasaklak Kejuruan Bapak Dr. Andes Soeharto, MPD. Juga kepada teman-teman, terutama pegawai P2KPTK2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, khususnya sahabat pendidik yang sudah men-supporting dan juga menyiapkan media ini untuk kegiatan agar berlangsung, lancar, dan sukses selama lima hari ke depan. Yang saya hormati, dan sahabat saya tentunya Bapak Dr. Haji Didang Setiawan, LPM PDK Jakarta, dan juga rekan saya, Pak Budi Nudian, dari Sumab Education yang juga akan menemani lima hari ke depan. Boga-boga Bapak Narasumber dan juga Mas Budi, senantiasa diberikan umum kesehatan dan keberagahan selama menjalankan lima hari ke depan pelatihan ini. Amin. Ijinkan selaku kasa kelak pendidik, penanggung jawab, ingin menyampaikan kepada Bapak Pimpinan, saya yakin Bapak Pimpinan juga mau tahu ya, kegiatan pada hari sebagai berikut, nama pelatihan adalah peningkatan potensi teknis bagi pendidik sekolah dasar, khususnya bidang penelitian tindakan kelas. Tanggal pelaksanaan, tanggal 25 sampai tanggal 29 Oktober 2021, equivalent 5 hari kerja. Kemudian peserta atau kelas yang kami adakan adalah 2 kelas, kalau ditetap muka itu hanya 60 orang ya, tapi kami di daring ini diminta oleh dinas untuk merekrut ataupun mengundang semaksimal mungkin yang bisa digunakan menggunakan daring ini. Jadi kami targetkan 180 ternyata yang hadir, alhamdulillah sudah 198 orang. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah begitu sama dengan kami. Kemudian peserta tentu saja adalah pendidik dari Jejang SD yang ada di wilayah administrasi kota Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Moda pembelajaran dari via Jumiting, durasi jam 40 jam pelajaran, narasumber dari LPMP dan Smart Education tentunya, dan anggaran yang digunakan adalah DPA V2 KPT Kepulauan Seribu tahun 2021. Nah kemudian ketentuan umum adalah hanya peserta yang memulai perseratan yang akan mendapatkan surat tanda tambah pelatihan. Jadi Bapak Ibu tolong diikuti dengan cermat 5 hari ke depan. Dan kami akan pantau bersama tim dan juga staff kami, dan yang saya hormati Pak Ida dan Mas Budi Dudiawan, nanti tolong dipilih 3 ya, 3 orang terbaik dari kegiatan ini. Kita akan apresiasi, terutama ya tentu saja nilai sudah pasti. Kita berikan lebih tinggi kepada mereka, 3 orang saja. Kemudian nanti kita minta untuk menjadi, memberikan pesannya-pesannya pada selesai kegiatan kali ini. Itu yang bisa disampaikan sebagai laporan Kasaka Perlidik. Kemudian kami akan bacakan pula sambutan dari Bapak Kapus, yang beliau menyampaikan kepada kami untuk membuka kegiatan pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sederhana kepada kita semua. Bapak, Ibu yang berbahagia, Pertama-tama, marilah kita pajatkan puji syukur kepada Allah SWT atas karunia yang telah memberikan kepada kita semua. Anugrah, iman dan islam, kesehatan jasmani dan lohani, serta senanteseh dalam pelindungannya. Tak lupa, salam dan salam juga selalu kita sampaikan kepada judungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan pengikutnya, yang membimbing kita dari alam jahiliah ke alam yang dipenuhi cahaya, keilahian, semoga kita mendapatkan syafatnya. Amin ya, Ya Rabbul Alamin. Yang terhormati Bapak Haji Rahiman, Kasubak Tehu, P2K PTK 2 Jakarta Utara 12.000. Yang terhormati Bapak Suharto, Kasaklak Duruan, P2K PTK 2 Jakarta Utara 12.000. Yang terhormat Bapak Haji Waloyo, Kasaklak Tenaga Kebedikan, pada P2K PTK 2 Jakarta Utara 12.000. Kemudian yang terhormat Bapak Didang, Setiawan, selaku Narasuer, kemudian Bapak Haji Budi Dudian, selaku penamanya, Penanggulab Kegiatan dan Smart Education. Beserta jajarannya, yang terhormati para ASN, PJRP yang tergabung dalam panitia pelatihan, kemudian tentu saja, yang paling kami banggakan dan muliakan, adalah Bapak Ibu, peserta pelatihan, penelitian pendidikan kelas, jenjang sepuluh dasar, yang tersebar di beberapa tempat, di daerah tanpa maupun di bulan seribu ya, tentu saja sedemikian. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sampaikan sekarang, inti dari pesan Pak Kapus, penelitian pendidikan kelas, disingkat P3K, atau Classroom Exceration, adalah bentuk penelitian, yang terjadi di dalam kelas, berupa tindakan tertentu, yang dilakukan untuk memperbaiki, proses belajar-mengajar, guna meningkatkan hasil belajar, yang lebih baik dari sebelumnya. Penelitian pendidikan kelas, dapat dipakai sebagai implementasi, berbagai program yang ada di sekolah, dengan mengkaji berbagai indikator, keberhasilan, proses dan hasil pembelajaran, yang terjadi pada siswa, atau keberhasilan proses dan hasil, implementasi berbagai program sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, mulai hari ini, tanggal 25 hingga 29 Oktober 2021, Bapak Ibu akan mendapatkan materi PTK, baik berupa hal-hal teoretik, maupun praktik. Tentunya tugas-tugas yang dilakukan, secara mandiri, untuk meningkatkan kemampuan penelitian, dan professional school pendidik. Apa yang Bapak Ibu susun, berupa PTK, idealnya merupakan representati, representasi dari apa yang dirasakan selama ini, sebagai pendidik. Dari menemukan masalah, meneliti, mengkaji, hingga mendapatkan solusi yang tepat, atas pertanyaan-pertanyaan, permasalahan, proses belajar mengajar di sekolah. Selama 5 hari ke depan, banyak sekali materinya ya, kurang lebih, Bapak dan Ibu akan mendapatkan pengertian penelitian tindakan kelas, tujuan penelitian tindakan kelas, manfaat PTK, contoh-contoh penelitian tindakan kelas, kemudian proposal penelitian tindakan kelas, langkah-langkah membuat penelitian tindakan kelas, metode-metode penelitian tindakan kelas, model-modelnya tentu saja, kemudian siklus penelitian tindakan kelas, dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan refleksi, kemudian rancangan penelitian tindakan kelas, laporan penelitian tindakan kelas, dari bagian awal, bagian inti, kemudian jurnal penelitian tindakan kelas, dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar kustaka. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya mengharapkan, agar para peserta dapat mengaplikasikan, ilmu pengetahuan, yang didapat selama 5 hari, pelatihan dalam rangka, mewujudkan penyelenggaran pendidikan berkualitas, di sekolah dengan lebih cepat, terencana, terstruktur dan terubur. Jika memang memungkinkan, bisa didisimilasikan kepada teman-teman di sekolah. Jadi, kami berharap, bahwa ilmu yang didapat pada hari ini, bisa disebarluaskan kepada teman-teman, yang tidak mengikuti pelatihan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya juga mengucapkan terima kasih kepada, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada para narasumber, Bapak Dr. Ridang Setiawan, kemudian Mas Budi, yang dengan sabar pastinya, teliti dan telater memimbing, teman-teman guru, selama pelatihan berlangsung ini, dengan sebaik-baiknya. Segerin dengan ini, saya berharap kepada Bapak Ibu Pendidik SD, saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan ini. Mudah-mudahan kegiatan yang bakal dilaksanakan ini, merupakan langkah yang baik, dalam rangka upaya, mewujudkan sumber daya pendidik yang profesional, yang mampu membawa pendidikan diri ke Jakarta, menjadi nomor satu di Indonesia, karena prestasinya. Bapak, Ibu yang berbahagia, dan juga narasumber, demikianlah yang dapat saya sampaikan, pada kesempatan ini, akhirnya dengan selantiasnya, memohon kekuatan dari Allah SWT, Tuhan-Tuhan kuasa, dengan mengucapkan, Bismillahirrohmanirrohim, pelatihan peningkatan kompetensi teknis, penelitian pendidikan kelas, bagi Bapak Ibu Pendidik Jajang SD, tahun anggaran 2021, yang diselenggarakan oleh, P2KPTK2 Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, dengan resmi, saya nyatakan, dibuka. Sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Kastotok Pendidik, Pak Dr. Angus Haji Suyono.